Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan tambahan anggaran tahun 2023 untuk semakin meningkatkan kinerja dan memberikan rasa keamanan di tengah masyarakat serta penegakan hukum yang maksimal. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli mengatakan penambahan pagu anggaran dinilai cukup relevan di tengah tuntutan beban kerja dan tanggung jawab kepolisian yang begitu berat secara linier seperti dalam hal penegakan hukum serta menjamin ketertiban di masyarakat. Kita dan pada prinsipnya dari DPR Komisi 3 menyetujui itu. Kenapa? Karena bidang tugas polisi yang kita melihat secara linier seperti yang sudah sering dibilang penegak hukum, juga menjamin ketertiban dan sebagainya ternyata melebar. Karena apa? Ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah masalah COVID-19. Ini sedang melanda negara kita dan polisi sebagai aparat yang bernaung di bawah pemerintahan harus mendukung secara penuh. Jaki Uli menambahkan penggunaan anggaran tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih, dalam rangka institusi Polri mendukung dua agenda besar negara, yaitu pengamanan pelaksanaan pemilu 2024 dan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kita ada dua agenda yang besar. Pertama adalah pemilihan umum 2024, di mana ada pilkada, kemudian ada pilek, segala macam. Kemudian yang kedua adalah masalah Ibu Kota Negara. Ini ada pemindahan yang memerlukan dana yang begitu besar dan konsentrasi daripada kita, polisi, untuk mengamankan dan mensukseskan itu. Itu masalah. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Mario, TVR Parlemen